Seperti apa ya identitas kita di dunia metaverse? Gimana dengan tingkat keamanan data kita nanti? Web3 yang terdesentralisasi menunjukkan bahwa hal itu akan sepenuhnya berada dalam kendali kita. Tapi aman gak sih informasi yang disimpan secara online? Halo semua, balik lagi sama Salsa di Indodax Academy. Kali ini Salsa mau bahas sisi metaverse yang berbeda nih. Tonton sampai habis ya! Metaverse dan Web3 merupakan kata kunci yang ramai diperbincangkan saat ini dengan konsep yang menjamur ke seluruh dunia fintech, blockchain, dan bahkan media mainstream. Apalagi dengan metaverse yang menjadi sorotan dunia semenjak Mark Zuckerberg mengganti nama perusahaannya dari Facebook menjadi Meta. Digitalisasi ini sebenarnya berkaitan dengan aspek kehidupan kita yang sedang berlangsung. Banyak yang memiliki pendapat bahwa metaverse akan menyentuh masa depan semua orang dan akan mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi secara signifikan. Hal ini menjadi perdebatan secara luas bagaimana metaverse akan terlihat dan terdiri dari apa saja di dalamnya. Lalu, metaverse juga dianggap dapat mencakup semua hal untuk banyak interpretasi. Salah satunya, metaverse akan mereplikasi dunia fisik dalam konteks digital yang memungkinkan interaksi serupa dengan apa yang kita alami di dunia nyata, layaknya kehidupan sehari-hari saja. Secara teori, ini akan mencakup augmented reality, ekonomi digital, dan juga webtree. Dengan jumlah data online yang belum pernah terjadi sebelumnya, ada kekhawatiran atas keamanan data, privasi, dan interoperabilitas. Hal ini berpotensi menghambat pengembangan metaverse. Namun, identitas yang telah ada dapat memastikan bahwa kita benar-benar memiliki identitas dan data diri dalam ruang baru ini. Di dalam bulan kemerdekaan bagi Indonesia, independence dan keautentikan tentunya jadi hal yang kita junjung tinggi, terutama dalam menghadapi perubahan di era digital ini. Jadi, hal apa sih yang harusnya jadi perhatian penting bagi kita jika ingin terjun ke dunia metaverse? Kekuasaan dan kontrol yang terdesentralisasi Teknologi blockchain yang menggunakan model terdesentralisasi akan mendukung webtree dan metaverse yang diprediksi menawarkan tingkat keterbukaan baru. Webtree akan memiliki kekuasaan dan kontrol penuh yang terdesentralisasi bagi masing-masing penggunanya yang memiliki aset digital, data pribadi, dan identitas mereka. Tapi, kekhawatiran apakah pengguna benar-benar akan memiliki kontrol penuh atas kredensial mereka masih diragukan. Lalu, gimana caranya? Pertama, pentingnya self-sovereign identities. Perusahaan teknologi yang punya pemikiran maju percaya bahwa metaverse perlu dirancang di standar yang terbuka dengan self-sovereign identities atau identitas berdaulat sendiri yang menjadi pegangan dalam menangani kepercayaan dalam metaverse. Self-sovereign identities atau SSI sendiri adalah identitas digital yang berfokus pada kredensial dengan cara yang terdesentralisasi. Menggunakan manfaat dari teknologi blockchain, pengguna dapat mengelola data mereka secara terpusat. Yang terpenting, informasi ini disimpan secara permanen di dalam dompet non-kustodial yang dikendalikan oleh pengguna dan diakses sementara di dalam metaverse saat pemilik menginginkannya. Data terverifikasi ini akan memberi mereka akses dan kepemilikan atas aset mereka hanya dengan jadi diri mereka sendiri. Tapi, apakah regulasi tetap diperhatikan pada hal ini? Banyak yang punya pendapat bahwa regulasi juga harus memainkan peran penting dalam metaverse untuk memberikan kepercayaan pada pengguna pribadi maupun bisnis agar mau beroperasi di dalamnya dan mempercayai data identitas mereka dilindungi dengan aman. Banyak yang percaya bahwa negara-negara perlu merangkul ekonomi digital dan metaverse untuk bersaing di bidang digital dan ekonomi global. Tetapi, banyak dari peraturan yang ada membutuhkan ekspansi yang signifikan dalam mencakup metaverse. Metaverse jelas akan menyebabkan perubahan yang seismik dengan arsitektur sistem yang baru kemungkinan akan berpengaruh bagi individu, tempat, dan bahkan ekonomi. Adanya regulasi memberikan harapan pengalaman baru dan lebih baik bagi pengguna yang mengalami masalah saat ini. Namun, ada juga tingkat ketidakpastian yang sangat besar seputar penggunaan data individual. Dengan adanya teknologi baru ini, akan ada banyak persiapan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pastikan metaverse dapat berkembang dengan cara yang menguntungkan bagi semua orang yang terlibat dan dengan identitas yang autentik sebagai intinya. Nah, gimana guys? Metaverse akan jadi hal yang menarik atau malah jadi berpolemik nih? Komen di bawah pendapat kamu ya! Kalau gitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!